oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman balik lagi di channel saya channel yang selalu memberikan tutorial tutorial bermanfaat agar teman-teman lebih berilmu dan lebih mempunyai bawasan yang luas oke jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat atau mengedit video yang sudah kita buat teman-teman jadi saya punya aplikasi namanya videomaker untuk mengedit video video yang sudah kita buat untuk untuk konten YouTube atau konten kita di Facebook atau di status WA kita bisa gunakan aplikasi salah satunya videomaker mungkin teman-teman ada yang pakai kain master tapi kalau saya saya buat saat ini saya belum pakai kain master udah pernah tapi kurang gimana lah kurang pas mungkin bagi saya jadi saya disini menggunakan video maker teman-teman Oke kita klik videomaker nya oke jadi disini ada perintah plus plus ini fungsinya untuk menambah atau membuat video baru teman-teman langsung kita klik Oke kita buat yang baru oke di sini kita langsung otomatis di masukkan ke dalam menu galeri di menu video foto jadi kalau mau foto silahkan kita klik foto kita tadi kalau karena kita disini bikin tutorial untuk menikmati video saya masukkan video saya yang sudah saya buat oke nah jadi disini kalau teman-teman mau potong silahkan potong sesuai dengan teman-teman disesuaikan mana yang jelek mana yang bagus ini disini teman-teman jadi fungsi ini adalah untuk memotong video-video yang akan kita pangkas atau yang kurang menarik kita potong kita teman-teman karena disini udah saya edit sesuai dengan ini jadi langsung kita klik oke nah kita klik yang ini teman-teman cap just nah bisa teman-teman lihat disini jadi coba kita putar oke guys itu adalah salah satu cuplikan dari video yang saya buat yang sudah saya upload mungkin jadi disini ada beberapa fungsi atau apa namanya kalau kita mau menambahkan lagu bisa teman-teman atau kalau kita tambahkan musik sesuai dengan kita disini kita bisa pilih musik ini teman-teman nah jadi disini ada beberapa track track musik kita tinggal apa namanya pilih salah satu dari track musik ini sesuai dengan keinginan kita dan juga sesuai dengan konten kita teman-teman sesuai dengan isi video kita kalau dia tutorial paling enggak kita cari musik yang cocok dengan tutorial misalnya nanti saya contohkan teman-teman itu adalah salah satu cuplikan musiknya yang cocok buat tutorial yang buat sementara itu yang saya pakai karena emang saya suka musiknya jadi teman-teman bisa tambahkan disini dengan cara kita pilih ini saya pilih yang feeling fine kita pakai yang sedangkan ini teman-teman Oke disini ada kelima perintah kita langsung aja tekan perintah jena Oke jadi kalau sudah seperti ini berarti video kita sudah ada musiknya dan teman tinggal kita klik isinya ada musik jadi kita tinggal atur disini ini mau kita besarin volume nya atau kita kecilin ya kalau saya tetap pakai seperti ini teman-teman karena agar suara suara kita itu enggak hilang kalau kita poling gini otomatis suara kita juga bisa hilang dan nggak jelas bisa pakai yang penting ada musiknya teman-teman nah kalau sudah seperti ini kita klik Oke jadi kalau masalah kayak gini kan seharusnya ada musik lagi teman-teman teman-teman tinggal klik lagi di sini ini ada perintah yang ini teman-teman bisa klik yang ini untuk menambah musiknya ke belakang atau melanjutkan musik tersebut karena emang durasinya cuma 3 menit 13 detik karena video kita tutorialnya 11 menit kita tambahkan atau kita duplikat Oke nah coba kita lihat makanya seterusnya juga seperti itu teman-teman Oke kita tambah lagi kalau dia double kita tinggal hapus disini oke klik disini kita tambah lagi nah terus sampai di ujung ini udah kita edit sudah kita kasih musik dan volume nya juga otomatis sudah kecil semua dulu karena di awal emang sudah kita perkecil tapi kalau di awal teman-teman besarin Oke sampai di akhir juga dia sama suaranya teman-teman jadi disini juga ada apa namanya stiker gimana stiker ini bisa kita tambahkan foto kita misalnya Oke mau kita tambahkan di mana ya di pojok-pojok video video kita untuk empat santik video kita ataupun di sini ya misalnya atau disini ini untuk mengedit gambar ini kita harus letakkan sesuai dengan keinginan kita ya kalau kita ingin menambahkan teman-teman misalnya kita tambahkan disini ya Hai jelek teman-teman yang bagus itu disini ingat nutupin teks-teks yang sudah kita buat tersebut teman-teman jadi ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil gambar tampilan di pojok kanan ini bisa ditambahkan atau kita hapus kalau ingin ditambahkan silahkan kita tambahkan disini ada atis disini untuk mempergelap apa namanya stiker kita teman-teman jadi saya kalau nggak pakai at-test kita pakai emoji emoji ini sesuai kalau dia mau kita tambahkan apalah tinggal pilih aja sesuai dengan konten kita kembali lagi kita harus edit suatu video itu sesuai dengan konten kita apakah dengan gambar serius atau gambar like seperti ini teman-teman ya Nah ini kita perkecil bisa kita perbesar Oke teman-teman bisa simak baik-baik ya agar gagal fokus dan nggak gagal paham karena kalau gagal paham cuma aja saya berikan tutorial nggak bakal kesimpan teman-teman di memory teman-teman jadi sembari menonton video saya pasalahnya teman-teman langsung aja subscribe yang belum subscribe wajib subscribe dan yang belum like langsung di like share dan komen jika ingin bertanya sesuatu tentang tutorial tutorial yang saya berikan teman-teman karena dengan begitu teman-teman sudah membantu saya memberikan saya support agar saya lebih maju lagi Oke Langsung langsung aja kita balik lagi ke tutorialnya teman-teman jadi kalau sudah kita beri musik teman-teman coba kita light out atau kita fly dulu teman-teman ya hai 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 kita adalah karya seni perahu teman-teman nah itu dia teman-teman suplikan dari video sudah kita bisa beri musik agar lebih enak sambil tutorial sama dengerin musik kan agak enjoy gitu teman-teman sambil nonton videonya sambil dengerin lagu kan lebih press ketemu kalau dia suara aja mungkin kalau tegang temannya jadi itu fungsinya juga salah satu fungsi untuk empat cantik suatu video dengan menambahkan suatu musik yang pastinya musik ini enggak melanggar hak cipta teman-teman dan musik ini enggak melanggar hak cipta sesuai perdoaman YouTube karena kalau kita buat konten video melanggar hak cipta maka cuma aja suatu saat itu kalau akun atau YouTube kita sudah berhasil dia bisa dipermasalahkan oleh pihak YouTube jadi solusinya kita cari lagu yang bebas hak cipta teman-teman oke ini udah kita beri musik jadi sekarang teman-teman bisa Hai apa namanya simpan seperti ini nah bisa teman-teman sesuaikan ukurannya ya diper kecil atau diperbesar kalau dia semakin besar semakin ini teman ya semakin besar pula ukurannya karena saya pakai 640 bisa sesuaikan saja dengan pinggang kita pakai 480 atau atau kita pakai 720 atau kita pakai yang tadi yang 640 jadi disini ada pilihan kualitas Alta media atau baja jadi Alta ini kualitas tinggi median yang menengah dan baja ini adalah kualitas yang sedang atau rendah punnya kita pilih disini pakai yang media agar enggak terlalu makan memori dan ini saya pakai 480 Oke kalau sudah kita pilih sini kita langsung simpan Oke nah mantap sekali kan temen simple dan enggak bikin ribet kita edit videonya dengan begitu video tutorial kita lebih unik lebih menarik dan lebih fresh nah dengan adanya musik tadi temen-temen Oke sekian dari video saya terima kasih udah nonton di channel saya dan jangan lupa teman-teman pesan saya bantu saya dengan cara mensupport channel saya dengan cara subscribe like dan pantau terus video-video saya berikutnya agar teman-teman bisa menambahkan ilmu pengetahuan teman-teman semuanya Oke akhir salam dari saya saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh selamat menikmati